So, di bagian yang pertama ini Bapak Ibu Surah sekalian, saya ingin mengajak kita untuk membahas dan merenungkan tentang sebuah tema yang judulnya adalah ini, Surah. Bawakan tas Elviku. Boleh kita jawabkan sama-sama, Surah? Dua, tiga. Bawakan tas Elviku. Bapak Ibu Surah sekalian, ternyata ketika kita membahas tentang hubungan, kalau kita menjalani kehidupan kita, enggak ada seorang pun yang sempurna. Tapi yang ada adalah orang yang mau jadi lebih baik dalam relationship mereka. Nah saya teringat gini, Surah, ketika anak saya yang satu masih umur empat, lalu yang satunya lagi masih umur dua, setiap kali ketika kita pergi berlibur, Bapak Ibu Surah sekalian, yang dilakukan adalah saya enggak bawa tas biasa, saya enggak bawa tas samping atau tas yang lainnya, selalu kita bawa tas punggung, Surah. Karena di dalam tas punggung tersebut isinya itu macam-macam, Surah. Ada yang isinya susu, isinya botol, isinya air panas, isinya air minum, lalu pampersnya, lalu juga celana dan baju gantinya, dan kalau perlu kursi lipat dimasukkan di sana, ada payung kecil dimasukkan di tas tersebut, setujuannya supaya apa, Surah? Supaya ketika kita pergi, kita bisa memfasilitasi apa yang anak-anak ini butuhkan. Tapi Bapak Ibu Surah sekalian, ketika bawaan itu sudah banyak, dalam perjalanan waktu kita pergi ke toko, tas itu masih diisi dengan barang-barang yang lainnya lagi, ketika beli sesuatu dimasukin di tas, nambah barang lagi dimasukin di tas, habis beli makanan, makanan enggak habis dimasukin di tasnya lagi, Surah. Banyak hal yang kita lakukan dengan tas tersebut. Sehingga waktu kita jalan dengan tas tersebut, rasanya kok tasnya jadi lebih berat dan lebih berat dan lebih berat lagi. Nah menariknya Bapak Ibu Surah sekalian, ternyata seringkali gambaran ini memberikan kita sebuah insight tentang perjalanan orang dengan yang namanya hubungan. Mungkin enggak ada hubungannya dengan yang namanya susu, atau botol susu, atau air panas, pampers, tapi setiap orang ketika kita menjalani hubungan kita, tanpa Anda sadari, semua orang itu bawa tas, Surah. Tas yang tidak kelihatan bagi anggota keluarga kita, atau bagi pasangan kita, atau bagi siapapun mungkin orang yang Anda dekat dengan saudara. Mungkin Anda masih single tapi Anda punya keluarga, mungkin Anda sedang berpacaran, mungkin Anda dalam masa tunangan, atau Anda dalam masa pernikahan, pernikahan dengan anak-anak, pernikahan dengan cucu-cucu, pernikahan dengan cucu mantu, dan pernikahan dengan dan lain sebagainya. Nah, awal Sabtu ketika semua orang menjalani hubungan, selalu tanpa kita sadari, banyak orang itu sedang membawa tas yang tidak kelihatan. Di dalam tas yang tidak kelihatan itu isinya ada ini, tiga hal, harapan, mimpi, dan keinginan. Boleh ucapkan sama-sama dengan saya surah, dalam tas yang tidak kelihatan isinya adalah apa surah? Harapan, mimpi, dan keinginan. Nah, menariknya harapan, mimpi, dan keinginan yang kita punya ini, Bapak Ibu surah, bermacam-macam. Dalam perjalanan hidup saudara, pasangan Anda tahu atau tidak tahu, pacar Anda tahu atau tidak tahu, tunangan Anda tahu atau tidak tahu, keluarga kita tahu atau tidak tahu, harapan, mimpi, dan keinginan ini ada dalam setiap hidupnya orang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu surah sekarang, waktu kita menjalani perjalanan hidup kita, Anda mulai punya hubungan dengan keluarga, Anda mulai punya hubungan dengan kawan, Anda mulai punya hubungan dengan pacar, Anda mulai punya hubungan dengan suami atau istri, menantu dan mertua, dengan cucu menantu dan lain sebagainya surah, ternyata menarik sekali semua orang datang dalam setiap hubungan dengan harapan, mimpi, keinginan yang berbeda-beda. Misal, surah ya, bicara soal income, yang satu berpikir ya, income kita mungkin single income, habis gini saya tidak kerja, sementara yang satu berpikir double income harusnya. Bagaimana dengan budget kehidupan? Yang satu orang selalu ngatur, berpikir ke depan, nanti kalau sudah berdua, diaturnya jadi lebih rapi, lebih baik, yang satu lebih merasa, wah ada tambahan pemasukan, sampai mungkin hidup kita tidak perlu ngatur-ngatur lagi secara keuangan. Sementara yang lain Bapak Ibu surah sekalian, berbicara soal rumah, semua orang datang dengan ekspektasi yang berbeda, yang satu berpikir, wah nanti kalau menikah dengan dia punya rumah, yang satu berpikir, nanti kalau menikah dengan dia, nyicil rumah sama-sama, atau yang lain lagi berpikir, kalau punya rumah, mungkin kita tidak beli dulu, tapi rumahnya kita sewa dulu, padahal yang satu lagi berpikir, habis gini akan punya rumah sendiri surah. Di area, di area surah, punya anak sekalipun akan jadi sesuatu yang menarik surah. Yang satu berpikir, kita tidak akan punya anak dulu, lalu yang satu berpikir, kita akan langsung punya anak, lalu yang satu lagi punya harapan, harus punya anak laki, sementara yang lainnya berpikir, tidak anak laki juga tidak apa-apa sih. Sementara yang lain berpikir, kalau tidak dapat anak laki, mau empat, mau lima, mau enam, mau tujuh, mau delapan, harus sampai terakhirnya dapat anak laki. Banyak orang datang dalam setiap hubungan dengan macam-macam harapan, mimpi, dan keinginan. Belum lagi Bapak Ibu surah sekalian, soal ngatur waktu liburan. Untuk siapa waktu yang lebih penting? Kalau liburan Natal, kalau liburan Lebaran, kalau liburan di hari-hari tertentu, liburan sekolah, keluarga mana yang lebih didulukan? Sementara yang lain berpikir, keluarga saya lebih penting, yang lain berpikir, pokoknya kita atur setiap tahun gantian, tidak peduli nanti, mertua sakit, mertua ngalamin apa. Yang penting kalau tahunku, kita pergi bersama keluarga ku, tidak boleh diganggu sama siapapun. Sementara yang lain Bapak Ibu surah sekalian, Anda memikirkan ketika Anda punya rumah, lalu Anda gambarannya adalah, ya kita punya orang yang bisa membantu, ngatur hidup ini. Sementara yang lain lagi berpikir, kalau kita punya rumah, atau punya keluarga, harusnya kita ngelakuinnya bersama-sama. Tapi ada berbagai macam harapan, keinginan yang kita punya, waktu kita masuk dalam setiap hubungan. Belum lagi cara ngatasi konflik surah. Yang satu berpikir, kalau ngatasi konflik, ngomong itu yang pelan. Yang satu lagi, kebiasaannya, kalau ngatasi konflik, ngomong harus kencang. Yang satu lagi surah, kalau ngatasi konflik, kalau enggak sampai marah-marah, enggak sampai banting barang, rasanya kayak enggak punya power. Sementara yang satu lagi, kalau ngatasi konflik, kalau enggak diamin seseorang, itu juga rasanya kayak enggak lega. Sementara yang lain punya harapan, kalau sampai saya menikah, saya berkawan, saya punya hubungan dengan dia, dia jadi pasangan saya, suatu hari saya punya anak, anak-anak harus jadi seperti apa? Kalau saya punya menantu, menantu saya harusnya. Sementara yang punya calon mertua, berpikir, mertua saya harusnya. Benar enggak sih di suara? Di berbagai macam area yang kita masukin, ternyata setiap orang, tanpa kita sadari, enggak ada habisnya, itu membawa yang namanya apa tadi surah? Tiga hal, harapan, mimpi, dan keinginan. Harapan, mimpi, dan keinginan. Dan lucunya, Bapak-Ibu surah sekalian, harapan, mimpi, dan keinginan kita itu, didasari oleh dua hal, yang selalu sama tidak pernah berubah. Yaitu adalah ini surah, apa yang pernah kita lihat, dan apa yang pernah kita dengar. Sekali lagi surah, harapan, keinginan, dan mimpi, yang ada di dalam tas yang kita bawa, setiap kali kita memasuki hubungan, itu sangat dipengaruhi oleh dua hal yang ini, tidak pernah berubah. Apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat. Boleh kita ucapkan sama-sama surah? Dua, tiga. Apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat. Kalau kita melihat, sesuatu yang enggak baik, lalu kita perancanakan gini, pokoknya saya hindari, saya enggak mau kayak mami, saya enggak mau kayak papi, saya enggak mau kayak om ini, saya enggak mau kayak om itu, saya enggak mau sampai ini terjadi di keluarga saya. Atau mungkin Anda lihat sesuatu yang baik, dalam keluarga kita, dalam keluarga orang lain, lalu kita bilang gini, saya kepingin apa yang orang tua saya rasakan, itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya kepingin apa yang om itu alami, terjadi dalam hidup saya. Saya kepingin banget apa yang keluarga saya selama ini sudah ajarkan. Itu terjadi lagi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, setelah sekalian, ketika kita punya pengalaman dengan apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar, dua hal yang akan kita lakukan. Kita akan hindari, dan kita akan menciptakan ulang. Boleh kita ucapkan sama-sama surah? Kita akan apa? Menghindari, dan kita akan menciptakan ulang. Nah, menariknya, Bapak, Ibu, setelah sekalian, harapan, mimpi, dan keinginan kita, ternyata seringkali yang kita bawa, ini berubah jadi yang namanya apa? Surah Anda tahu. Berubah jadi expectation bagi orang yang kita sayangi. Lucunya, harapan, mimpi yang begitu besar, dan keinginan yang kita punya dalam hidup kita, karena apa yang kita lihat dan kita dengar, dia berubah jadi expectation. Expectation itu bicara tentang ini, surah kemauan yang harus dipenuhi, digenapi oleh siapapun yang dekat dengan kita. Kalau kita masuk dalam pernikahan, Bapak, Ibu, surah sekalian, menariknya, kita kepingin harapan, mimpi, dan keinginan kita, kita kasihkan kepada orang yang kita sayangi, lalu dia berubah jadi ini surah yang namanya, expectation. Bagi kita ini harapan yang baik, mimpi yang indah, keinginan yang luar biasa, tapi buat orang yang menerima expectation, saudara, surah Anda tahu enggak, itu jadi apa? Jadi tanggung jawab, jadi pressure atau tekanan, dan enggak jarang, itu jadi beban, buat orang yang menerimanya. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, surah sekalian, ketika ini terjadi, ternyata, bukan cuma satu orang yang datang dalam hubungan, dan membuat harapan dan keinginan, dan mimpi. Ternyata, ketika kita masuk dalam sebuah hubungan, pasangan kita pun, dia juga datang, dengan harapan, mimpi, dan keinginannya. Waktu dia masuk dalam hubungan, entah itu pacaran, pertunangan, atau keluarga, dia juga datang dengan harapan, mimpi, dan keinginan. Dan lucunya yang terjadi adalah, setiap kali konflik terjadi, itu karena apa, surah? Tabrakannya antara satu expectation, dengan expectation yang lainnya. Betul, Bapak, Ibu, surah sekalian? Setiap konflik terjadi, karena apa? Tabrakannya, satu expectation, dengan expectation yang lainnya. Dan yang satu merasa, expectation saya lebih bagus. Expectation saya ini, lebih berkelas. Expectation saya ini, lebih hebat. So, gak usah expectation kamu, gak usah kemauan kamu, yang ini loh yang lebih baik. Jadi kalau kamu sudah menikah dengan saya, kamu dekat dengan saya, expectationmu sudah gak terlalu penting, yang paling penting adalah, kemauan dan expectation saya. So, please, bawain tas ini, dan penuhi tas ini buat saya. Itu yang seringkali terjadi, dalam setiap hubungan, khususnya, dalam pernikahan, dalam keluarga. Nah, Allah, sahabat itu konflik terjadi, karena ini tadi, surah? Tabrakannya, expectation satu sama lain. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka ada, lima hal, yang kemungkinan bisa terjadi. Tapi, empat yang pertama, ini yang seringkali kurang sehat, yang akan terjadi dalam, setiap kali, expectation ini, tabrakan satu sama lainnya. Yang pertama yang akan terjadi adalah, gini sudah, orang akan meninggalkan hubungan tersebut. Ketika tabrakan, satu punya harapan, keinginan, dan mimpi, satu lagi punya harapan, keinginan, dan mimpi, lalu yang terjadi adalah, sama-sama gak bisa ketemu, padahal sudah dalam, mungkin di dalam pernikahan, dalam hubungan yang serius, dalam persahabatan yang baik, dalam keluarga, maka yang seringkali yang terjadi, yang pertama adalah, orang meninggalkan. People leave. Kamu gak sesuai dengan janjimu, kamu gak sesuai dengan apa yang aku harapkan, kamu gak sesuai dengan apa yang aku inginkan, kamu gak sesuai dengan janji-janjimu, kamu gak sesuai dengan apa yang dulu, kamu tawarkan kepada saya, dan lain sebagainya. Lalu kita berpikir, udah ya, bye-bye. kita bawa harapan, mimpi, dan keinginan kita, kita tinggalkan yang ada, dan kita pikir, kita sudah baik-baik. Surah mau tahu, waktu kita leave setiap hubungan, anda sedang bawa harapan, mimpi, dan keinginan saudara, masuk, dan anda sedang coba, serahkan kepada orang lain, yang akan ada dalam hubungan saudara berikutnya. Karena pada dasarnya, pada dasarnya yang membuat, yang membuat konflik, yang membuat ketegangan terjadi, adalah ini surah, dasar dari isi, tas kita. Surah mau tahu, dasar dari isi tas kita adalah apa surah? Harapanku, mimpiku, dan, keinginanku. It's all about me. Kalau kamu bisa memenuhinya, that's good. Kalau kamu gak bisa, you owe me something, kamu utang sama aku. Ini yang seringkali membuat hubungan jadi gak baik. Tension, jadi gak sehat, gak ada romantisme, gak ada intimasi, satu dengan yang lainnya. Nah yang kedua, Bapak Ibu Surah, ketika, expectation, kemauan ini sudah mulai tabrakan satu sama lain, yang kedua yang bisa terjadi, yang dilakukan orang adalah, gini surah, salah satu mau menang. Betul gak Bapak Ibu Surah sekalian? Boleh ucapkan sama dengan saya, salah satu mau apa surah? Mau menang. Caranya mau menang, surah mau tau gak? Dengan ini loh, empat hal. Kalau kita sudah merasa, kita harus menang dalam hubungan ini, kita akan menggunakan empat cara. Yang pertama adalah gini, kita berusaha meyakinkan. Ini ya, cara keluarga saya ngatur keuangan, lebih baik kok dari keluargamu. Lihat, buktinya, diungkit-ungkit surah. Keluarga saya, keluargaku, financially, dan lain sebagainya, kita membuat orang untuk ini, merasa bahwa mereka itu gak sebaik kita. You are not healthy, man. Kamu gak tau, gimana cara ngatur keluarga yang lebih baik, ngatur anak yang lebih baik, ngatur waktu yang lebih baik, ngatur jadwal liburan yang lebih baik, ngatur budget yang lebih baik, ngatur kehidupan yang lebih baik. You don't know. Karena apa? Kita harus menang, sampai kita berpikir, kamu gak healthy kok. Kamu cuma biasa aja. Apa yang aku punyai, much better, lebih baik lagi. Kamu beda loh. Sampai orang harus menang dengan cara ini, surah meyakinkan bahwa orang lain gak sebaik dia. Yang kedua, kalau kita mau menang, kita seringkali akan membuat dia merasa bersalah. Coba kamu lihat, what do you know about relationship? Kamu aja ngeliat contohnya dari orang tua yang gak sempurna, gimana kamu mau bicara tentang relationship kepada saya. See? I'm better. Ini lebih bagus. Dan kita nganggap orang lain, harapan dan keinginan mimpi mereka, gak sebanding loh dengan apa yang kita punya. Dan yang ketiga, kalau kita mau menang, yang akan kita lakukan adalah gini, kita coba mengendalikan pasangan kita, orang kita sayangi, anggota keluarga kita, dan yang keempat, yang akan kita lakukan adalah kita akan gini, memaksa sampai orang lain ngikutin apa yang menjadi harapan, mimpi dan keinginan kita. So, otomatis, mungkin yang personality-nya lebih kuat, yang financial-nya lebih kuat, mungkin they will win. Mereka akan menang. Tapi Bapak-Ibu surah sekalian, kalau menang dengan cara yang seperti itu, pada akhirnya, pada akhirnya yang dikorbankan adalah perasaan, satu sama lain. Karena apa, dua jadi satu, atau kesatuan, kekompakan, bukan lagi soal, ayo kita maju sama-sama, no, 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 soal gini, kamu, 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 bawain tas elvis saya, penuhi dan genapi apa yang saya inginkan dalam hidup saya. Itu yang seringkali terjadi dalam hubungan. Nah, oleh sebab itu yang ketiga, Bapak-Ibu surah sekalian, yang ketiga, ketika expectation sudah mulai tabrakan satu sama lain, yang ketiga yang akan terjadi adalah gini, kita akan mulai, yang namanya ini surah, menyesuaikan, ya kan, ya, yang penting dia happy, karena kalau nanti dia enggak happy, jangan-jangan dia akan, yang penting dia senang, karena nanti kalau dia enggak senang, dia jangan-jangan akan, tapi Bapak-Ibu surah sekalian, akhirnya gini, supaya enggak ribut, supaya enggak perang terus, supaya enggak perang dingin, supaya enggak ada konflik, lebih baik, lebih baik, sudah salah satu, menyesuaikan, bukannya itu yang Tuhan inginkan, sementara kalau Anda bisa quote Alkitab, Anda akan selalu pakai Alkitab, untuk membuat orang lain, ini surah, memenuhi harapan, keinginan, dan mimpi saudara, sehingga, Anda enggak akan menyesuaikan, tapi orang lain harus menyesuaikan sama saudara, itu yang seringkala terjadi dalam, whatever relationship, pernikahan, pacaran, tunangan, dan lain sebagainya, seorang, nah, oleh sebab itu, yang keempat, yang berikutnya adalah ini, ketika expectation mulai tabrakan satu sama lain, bukan hanya orang menyesuaikan, tapi yang keempat adalah di level yang namanya berkompromi, ini yang bagi beberapa orang, kelihatannya making sense, we think, kita pikir gini, kalau udah enggak cocok, ya kan, ya yang penting, ya sudah lah, dianggap enggak apa-apa, dianggap, ya enggak ada masalah, enggak usah digede-gedein, which is a good thing, itu hal yang baik, itu hal yang positif, karena apa, yang paling penting adalah, kita membuat hubungan, pernikahannya, relationship-nya, tetap satu, tetap kompak, itu baik, tapi Bapak Ibu surah sekali, menariknya, menariknya, selalu akan, relationship ini jadinya selalu akan dibakar, dihidupkan, dengan bensin yang salah, karena kalau orang hanya mengkompromikan, ya sudah lah, yang penting, keinginan dia, maunya dia, harapannya dia, tanpa memikirkan dirinya sendiri, lalu orang akan jadinya gini surah, Anda akan masuk dalam level, di mana Anda tidak akan bisa intim satu sama lain, Anda tidak bisa trust, atau mempercayai satu sama lain, Anda juga tidak akan bisa menghargai satu sama lain lagi, nah ketika kita sudah di level kompromi, yang akan terjadi adalah gini surah, salah satu kata dan contoh yang akan terjadi adalah gini, saya mendengar orang pernah bilang gini, ya gimana-gimana, yang penting saya komit sama ini, pernikahan saya, bagus loh surah itu, yang penting saya komit sama pernikahan saya, itu hal yang cukup baik, tapi tahu gak surah, bahwa komit terhadap pernikahan saja, kalau itu baik, Anda bisa ngalamin yang lebih baik, daripada sekedar komit pada pernikahannya, contoh surah ya, kalau kita ngomong gini, ya yang penting saya komit sama pernikahan, berarti apapun model orangnya, seburuk apapun orangnya, seenggak bertumbuh apapun orangnya, ya sudah kita biarin saja, yang penting saya komit sama pernikahannya, tapi Bapak Ibu Tuhan, dia gak cuma kita kepingin punya mentalitas, ya yang penting saya komit sama pernikahannya, atau institusinya, tapi Tuhan kepingin ini surah, satu sama lain, saling, itu bisa terjadi di dalam pernikahan kita, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, satu sama lain, saling merendahkan diri, saling mengampuni, itu terjadi, bukan hanya kita komit sama pernikahannya, tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu gini surah, ketika kita bisa komit kepada pasangan, atau kepada orang yang sudah Tuhan tempatkan, dalam kehidupan kita, nah untuk itu bisa terjadi Bapak Ibu Tuhan sekalian, kita perlu menyadari ternyata, yang kelima, ini yang kebanyakan orang yang bahagia hanya tahu, hanya orang yang ngalamin perjalanan, pernikahan, atau hubungan yang bahagia, hanya mereka yang paham ini surah, karena gini Bapak Ibu Tuhan sekalian, sekali lagi, semuanya tadi di level-level tadi, khususnya di bagian yang kompromi, mungkin itu baik, tapi Bapak Ibu Tuhan coba pikirin ini, ketika kita sudah mulai punya expectation sama orang, tahu enggak surah, expectation itu menciptakan yang namanya ini surah, hutang piutang dalam hubungan, menciptakan apa surah namanya? hutang piutang dalam hubungan, setiap kali ada kemauan, yang kita paksakan, atau kita bilang gini, bring my LV back, isinya mimpi harapan dan keinginan saya, penuhi ya, surah mau tahu enggak, expectation itu, membuat hubungan jadi isinya, hutang piutang dalam hubungan, sekali lagi apa namanya surah? hutang piutang dalam hubungan, karena gini, kalau kamu enggak ngelakuin, si, aku sudah ngelakuin loh, kalau kamu enggak ngelakuin, kamu hutang sama saya, kamu enggak lihat ya, saya sudah bersihin, kamu enggak lihat ya, saya sudah kerja, kamu enggak lihat ya, saya sudah menghidupi, kamu enggak lihat ya, saya sudah ngatur anakmu, kamu enggak lihat ya, saya sudah berbuat gini buat kamu, kamu enggak lihat ya, apa yang sudah kita lakukan, kamu enggak lihat ya, apa yang sudah saya lakukan buat kamu, semuanya isinya jadi ini surah, bukan intimacy, bukan trust, bukan lagi kesatuan, bukan lagi kekompakan, tapi isinya adalah gini, hutang piutang, kalau saya sudah ngelakuin, dan kamu enggak ngelakuin, Berarti kamu hutang sama saya I give you kids Saya sudah kasih kamu anak Yang satu berpikir Saya sudah kasih kamu penghidupan Yang satu berpikir Penghidupan yang kamu kasih Tidak sebanding dengan apa yang saya harapkan dan mimpikan Akhirnya Expectation itu seringkali jadi ini Hutang piutang dalam Keluarga dalam hubungan Nah oleh sebab itu ketika itu terjadi Bapak Ibu sudah sekalian Yang perlu kita pikirkan adalah gini Coba pikirkan pertanyaan ini Pelan-pelan Seberapa besar Ucapan syukur Yang bisa kita ungkapkan Kepada orang Yang Melakukan Apa yang harus Dia lakukan bagi kita Coba anda pikirin ini ya Pelan-pelan Seberapa besar Ucapan syukur Bisa kita ungkapkan Kepada orang Yang Harus Melakukan Sesuatu buat kita Karena anda tahu gak Expectation tadi Kemauan kita Membuat kita terjebak Dalam hubungan Bukan intimacy Bukan trust Bukan harmonis Tapi hutang piutang Nah kalau hutang piutang Berarti bahasa yang akan dipakai Adalah ini surah Kamu harusnya Karena itu apa surah Hutang piutang Dia seharusnya Karena bahasanya Hutang piutang Kalau hutang piutang Dan orang itu harus Melakukan sesuatu buat anda Siapin breakfast Buat saudara Pastiin anak-anak baik Pastiin ada income yang besar Pastiin ada pemasukan yang besar Pastiin sexual activity Kamu harus selalu available Dan lain sebagainya Ketika itu expectation Hutang piutang Maka orang Bahasanya selalu menggunakan ini Seharusnya Ketika seharusnya Menarik sekali Waktu orang melakukan Yang kita pikir seharusnya Pertanyaannya gini Ada gak sih rasa Ucapan syukur Kepada orang Kita cintai Waktu Dia melakukan Apa yang harus Dia lakukan bagi kita Bisa gak Ucapan syukur Rasa syukur Itu keluar Di hati kita Karena bottom linenya Bapak Ibu Sudah sekalian Karena yang ingin Saya underline Dalam hidup kita Adalah gini ternyata Setiap hubungan Itu pasti ada rutinitasnya Setiap hubungan Pasti ada orang Yang ambil Tanggung jawab Siapa bagian apa Siapa bagian apa Siapa ngurus apa Siapa ngatur apa Itu pasti Secara alami Akan terbagi Dengan sendirinya Pria bagian apa Wanita bagian apa Kebutuhan pria apa Kebutuhan wanita apa Setiap hubungan Pasti dengan sendirinya Akan terbagi Dalam hal itu Tapi menariknya Bapak Ibu Sudah sekalian Kalau Dasarnya adalah Expectation Maka Itu berubah Jadi hutang-piutang Relationship Nah seringkali Saya dan kita semua Itu kejebak Dengan expectation Yang ada di dalam tas kita Sampai waktu kita Lihat hubungan kita Kita gak lihat Dan kita gak alami Yang namanya intim Romantis Trust Respect Mengampuni Mendahului dalam memberi hormat Gak ada Why? Karena sudah berubah Basenya relationship kita adalah Hutang-piutang relationship Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Sudah sekalian Yang perlu kita Underline Bagaimana merubah Expectation Adalah gini Kita perlu Rasa syukur Dalam hidup kita Yang berjaya katakan Yes Sudah gak gampang loh Dalam relationship Punya rasa syukur Terhadap pasangan kita Itu gak mudah Tapi sudah Mereka tahu gak Rasa syukur Dalam relationship Itu apa Rasa syukur Dalam relationship Adalah gini Wow Saya Gak berharap Kamu ngelakuin itu Tapi kamu sudah Melakuinnya 30 tahun terakhir ini Wow Saya Gak tuntut kamu Kamu gak punya Hutang sama saya Untuk membesarkan Anak-anak saya Tapi kamu sudah Melakukannya Buat keluarga kita Ucapan syukur Beda approach-nya Ketika Expectation Semua yang anda lakuin Buat pasangan saudara Buat keluarga saudara Selalu apa Hutang-piutang Jadinya Tapi waktu Didasari oleh Rasa ucapan syukur Maka semuanya Jadi berubah Karena gini Expectation Yang membuat kita Sampai masuk Terjebak dalam Hutang-piutang Relationship Sama orang Yang kita cintai Sendiri Itu mengeliminasi Menghilangkan Yang namanya Unconditional love Tidak ada lagi Unconditional love Kalau Dasar pernikahannya adalah Nih Harapan Mimpi Keinginan saya You bawa Penuhi Genapi Tidak ada lagi Surah Yang namanya Hubungan yang baik Karena semuanya Jadi hutang-piutang Dan tidak ada yang namanya Unconditional love Karena semua orang Akan terjebak Dalam itu tadi Hutang-piutang Relationship Nah oleh soal itu Bapak-Ibu Kita perlu Kita perlu banget Untuk menyadari Apa sih yang Orang yang bahagia Itu miliki Dalam kehidupan mereka Nah kita perlu nih Mempelajarinya Dan tiga minggu ke depan Kita akan mempelajari Lebih dalam lagi Apa yang orang Bahagia Miliki dalam hubungan mereka Nah hari ini Saya hanya ingin Mengakhiri Dan meng-underline Ada pertanyaan Yang perlu kita bawa pulang Supaya kita Jadi Orang Pasangan Pribadi Yang bahagia Dalam hidup kita Meninggalkan Jebakan Expectation Yang membuat kita Masuk dalam Hutang-piutang Relationship Tapi membuat Dan memaksimalkan Justru Pertanyaan-pertanyaan berikut ini Menolong kita Kita pulang Lalu kita Evaluasi diri kita Kita pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan berikut ini Lalu seorang akan pulang Namanya dia Wow I can be a happy person Saya bisa jadi orang bahagia Keluarga saya bisa jadi keluarga yang bahagia Nggak sempurna But we're happy Nggak perfect Tapi kita bahagia satu sama lain Nah pertanyaan yang harus Anda tanyakan adalah gini Apa Yang harus kita lakukan Dengan harapan Mimpi dan keinginan kita Karena di dalam tas ini Isinya Ada puluhan Harapan Mimpi dan keinginan yang kita punyai Nah seringkali Harapan mimpi dan keinginan yang kita punyai Itu nggak jelek loh Bahkan Image Tuhan Gambar Tuhan Yang mulia yang besar Itu diwujudkan Di ekspresikan lewat Harapan Mimpi dan keinginan kita Berarti harapan Mimpi dan keinginan kita Ini bukan sesuatu yang buruk dong Oh bener nggak Tapi Apa yang kita lakukan dengan Harapan mimpi dan keinginan kita Di dalam tas kita Itu yang paling pengaruh Nah Allah Kalau kita punya harapan Mimpi dan keinginan Bapak Ibu surah sekali Apa yang harus kita lakuin Apa saya harus pura-pura Enggak Apa saya harus Pura-pura Kayak saya ini Nggak punya keinginan Nggak punya harapan Bukan itu surah Yang harus lakukan Anda lakukan adalah Tetap punya harapan Mimpi dan keinginan Yang besar Yang Tuhan kasih sama saudara Tapi masukkan di tas Anda Hanya Jangan Suruh orang lain Bawa in tas saudara Anda nanggap maksudnya saudara Pertanyaannya adalah gini Gimana caranya Saya masuk dalam hubungan Tanpa saya harus Suruh orang lain Dan paksa orang lain Penuhi harapan Dan mimpi dan keinginan saya Gimana caranya Saya masuk dalam sebuah hubungan Tanpa paksa orang lain Untuk bawain tas elfi saya Yang saya pikir This is a better dream This is a better hope This is a better desire Gimana caranya Supaya kita nggak Ngasih tas ini Dan paksa orang lain Untuk bawain buat kita Saya mau tahu nggak Anda harus jawab Pertanyaan ini Anda harus jawab Pertanyaan ini Dan pertanyaan ini adalah Pertanyaan yang mungkin Nggak nyaman buat kita Tapi Anda harus bisa jawab Saya harus bisa jawab Caranya Kalau Anda punya harapan Keinginan Anda taruh di tas saudara Tapi Anda nggak kasih tas itu Dan paksa orang lain Untuk bawa Anda jawab pertanyaan ini Pertanyaan adalah Mereka Yang Anda kasih Itu hutang apa Sama kita Coba Anda jawab itu sendiri Orang yang kita kasihi Itu hutang apa Sama kita Kalau kita kembali Kedasar awal kita Membangun hubungan Sama orang yang kita kasihi Ternyata They owe nothing Orang yang kita cinta Tidak berhutang Apa-apa Sama kita Karena Orang yang bahagia Pasangan yang bahagia Keluarga yang bahagia Itu adalah orang yang Tau gini Mereka tuh Hutang satu sama lain Tapi Nggak harus Bayar apa-apa Surah Surah nangke prinsipnya Sampai disini Surah Mereka hutang satu sama lain Tapi nggak harus Bayar apa-apa Relief Anda masukkan Sebuah hubungan Dengan Value ini You owe each other But you don't have to pay Anything Kita mungkin Hutang satu sama lain Tapi nggak harus Bayar apa-apa Sehingga Tidak ada lagi Yang namanya Hutang Piutang Relationship Karena nggak harus Bayar Nah Oleh sebab itu Bapak Ibu Surah sekalian Ini yang orang bahagia Tahu Mereka pegang prinsip ini Mereka hutang Satu sama lain Tapi nggak harus Bayar apa-apa Boleh kita ucapkan Sama-sama Dua tiga Mereka hutang Satu sama lain Tapi nggak harus Bayar apa-apa Oh anda jangan Kelewatan bagian ini Surah Kita ucapkan sekali lagi Dua tiga Mereka hutang Satu sama lain Tapi nggak harus Bayar apa-apa Itu yang Pasangan yang bahagia Tahu Termasuk ini loh Ada yang Mungkin Mungkin Sudah dikarunia anak Ada yang belum Dikarunia anak Tapi kok happy ya Why Gimana mereka bisa happy Tuntutan Expectation Pressure dari orang Di sekitar mereka Tapi mereka bisa happy Satu sama lain Karena ini Mereka tahu Mereka mungkin hutang Satu sama lain Tapi nggak harus Bayar apa-apa Mungkin secara kehidupan Mereka nggak sempurna Tapi They're happy Ternyata Mereka punya prinsip Mereka satu sama lain Berhutang Tapi nggak harus Bayar apa-apa Nah ini Dikonfirmasi oleh Sebuah ayat Yang akan kita baca Yang Yesus Ajarkan sama kita Nah kalau mungkin Anda berpikir Hari ini kok jarang Baca ayat Ini ayatnya Minggu depan Kita akan baca Ayat lebih banyak Tapi konsepnya Adalah Jangan sampai Kita terjebak Di ini surah Hutang-piutang Relationship Karena apa surah Expectation Nah oleh sebab itu Yesus ngajarin ini Waktu dia menulis Pesan untuk Akhir pelayanannya Dia ngomong gini Hey Di Yahudi Di budaya Yahudi Ada 630 peraturan Yang akhirnya Dirubah Diturunkan menjadi Dua Lalu diturunkan menjadi Satu Dan bunyinya Adalah gini As I love you You are to love One another Ayatnya bilang gini Aku memberikan Perintah baru Kepada kalian Firman Tuhan berkata Kalau Anda baca Di lembaran Atau di layar Kita ucapkan bersama-sama Yaitu Dua tiga Kalian Harus saling Mengasihi Satu Sama Lain Sama seperti Aku sudah Mengasihi kalian Begitu juga Kalian harus saling Mengasihi Loh Tuhan Dulu ayatnya kan gini Lakukan kepada orang lain Seperti yang kamu inginkan No 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 Tapi Yesus bilang Gak kayak gitu kok sekarang Kalau kamu Cuma megang prinsip itu Kamu sudah menjebak dirimu Masa dalam hutang Di hutang relationship Tapi dia bilang gini Aku kasih kamu Peraturan baru Dia bilang Sama seperti Aku telah Mengasihi kamu Demikian juga Kamu harus saling Mengasihi Itu yang Yesus Ucapkan Sama seperti Aku sudah Mengasihi Menerima Mengampuni Demikian juga Kamu harus Saling mengasihi Menerima Dan mengampuni Supaya kita gak terjebak Di hutang Piutang relationship Dan menarik sekali Paulus pun Dia mengkonfirmasi Dan menegukan Ayat ini Dia bilang gini Di Ephesus Fasa 5 Ayat yang kedua Dia berkata Biarlah kalian Saling mengasihi Sesuai Dengan Teladan Kristus Dia bilang Karena Kristus Sudah terlebih dulu Mengasihkan Karena dia sudah Mengasihi kita Sampai dia Memberikan dirinya Sebagai korban Demi kita Persembahannya itu Sangat harum Dan menyenangkan Hati Allah Nah kalau kita bisa Memahami hati Yesus ini Surah Bagi hubungan kita Yang pacaran Suatu hari Akan bertunangan Yang bertunangan Suatu hari Akan menikah Yang menikah Komplekasi Kompleksitas Konflik Dalam pernikahan Kita Akan makin Tinggi Tensionnya Tapi kalau kita Bisa pegang ini Biarlah kita Saling mengasihi Sesuai dengan Teladan Kristus Karena dia sudah Mengasihi kita Sampai dia Memberikan dirinya Dan Yesus berkata Sebagaimana aku Sudah mengasihi kamu Tidaklah kamu Saling Mengasihi Artinya Dalam hubungan Yang Yesus inginkan Forget the past Masa lalunya Tapi lihat nih Semua orang bisa ini Saling mengampuni Saling mengasihi Saling menerima Akan ada lagi Intimasi dibangkitkan Di setiap pernikahan kita Akan ada lagi Trust dibangkitkan Di setiap pernikahan kita Akan ada lagi Kekompakan Dan kesepakatan Dibangkitkan Di setiap hubungan Keluarga yang ada Karena ini Yesus mengucapkan Sebagaimana aku sudah Mengasihi Hendaklah kamu saling Mengasihi Nah ketika anda sudah Mendengarkan pesan ini Ketika anda pulang Nggak usah argue Di mobil Atau di rumah Karena pesan ini Bukan untuk Pasangan kita Atau bukan untuk Anggota keluarga kita Saya Nggak menyampaikan ini Dan saya berharap Semoga istri saya dengar Bukan gitu Tapi pesan ini Ternyata Buat siapa Buat saya pribadi Buat anda-anda pribadi So dua pertanyaan Yang harus anda tanyakan Sebelum kita pulang Adalah ini Apa Yang ada di dalam tas anda Anda yang tahu Mungkin orang lain Perlu tahu Yang ada di tas anda Tapi jangan Paksa orang lain Untuk bawa tas anda Yang setuju katakan Yes Nah yang kedua Pertanyaan yang kedua Adalah gini Apakah kita berharap Seseorang untuk Membawakan tas kita ini Apakah kita itu Berharap seseorang Untuk memenuhi Harapan keinginan Dan mimpi kita Menggenapi Harapan mimpi Dan keinginan kita Saya berdoa Seorang Kita semua keluar Dari jebakan ini Hutang-piutang Relationship Dengan orang kita Kasihi Tapi kita semua kembali Kepada Apa yang Yesus katakan Sebagaimana Aku mengasihi kamu Biarlah kamu juga Saling mengasihi Satu dengan yang lainnya Kita berdoa Ada kebangkitan intimasi Ada kebangkitan kesatuan Ada kebangkitan trust Satu dengan yang lain Di tengah keluarga kita Masing-masing Nama Tuhan Dia permuliakan Lihat kehidupan kita Boleh kasih tepuk tangan Yang luar biasa Bahwa Tuhan kita Wagi hari ini Saya ingin mengajak kita Bangka berdiri bersama-sama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton